Kebanyakan orang mungkin menganggap pendapat orang lain sebagai hal yang penting dalam memutuskan bagaimana mereka menjalani hidup mereka. Tapi selain dari kecenderungan alami, kami sering merasa sulit untuk menjelaskan mengapa orang terus-menerus bersuka cita atas persetujuan orang lain. Seperti layaknya seekor anjing yang menggoyangkan ekornya ketika tuanya membelainya. Kami melihat kecenderungan ini sebagai kelemahan, karena bagi kami cukup jelas bahwa pendapat orang lain untuk diri kita tidak begitu penting untuk kebahagiaan kita. Kita terus mengkhawatirkan pikiran sesama manusia, meskipun kita tidak mengenal mereka secara pribadi. Tetapi kami mengakui bahwa kecenderungan manusia untuk peduli dengan reputasi mereka ada manfaatnya. Banyak dari kita yang terus berusaha untuk tampil berbeda dari orang sekitar, demi mempertahankan reputasi dan kehormatan yang baik. Fenomena ini bisa kita temui di sekitar kita. Contoh kecil yang paling terlihat adalah jabatan. Tentu ada banyak alasan kenapa kita sangat menyukai jabatan. Kita dengan mudah memamerkan apa yang kita punya atau bahkan kita tak perlu malu-malu untuk menunjukkan kualitas orang tua kita di hadapan para pengikut di media sosial. Alasan yang paling rasional untuk ini adalah pamer. Namun, bagi kami alasan sebenarnya harus lebih dari itu. Karena yang pasti, dengan jabatan, kita mendapatkan yang namanya kehormatan. Dan dengan kehormatan kita mendapat esensi diri yang menjadi identitas kita sekarang. Seperti yang dapat kita amati, kehormatan dapat bekerja sebagai pengganti moralitas. Namun, kita juga mesti memahami bahwa efek dari mentalitas yang didorong oleh reputasi seperti itu akan merusak ketenangan pikiran seseorang. Oleh karena itu, kita mungkin tampak berwibawa dan penuh dengan penghormatan. Tetapi mungkin kita juga tampak sangat tidak bahagia. Isi pikiran orang, dalam banyak kasus, sangat berlebihan. Schopenhauer menyebutkan bahwa pemikiran orang adalah sia-sia, gagasan sempit, sentimen jahat, opini sesat, dan sebagian besar didasarkan pada kesalahan. Dan dengan demikian, bukankah sikap paling rasional dalam pikiran orang adalah sikap acuh tak acuh? Jadi kesimpulannya, kehormatan mungkin salah satu alternatif bagi kita untuk membantu menemukan moralitas yang tepat. Namun seringkali kehormatan dibentuk dari persepsi banyak orang. Karena alasan ini, mungkin saja kita tak pernah merasa bahagia meski telah nampak terhormat di depan orang lain.